Dulu itu katanya disuruh nantur Akar Mimang di rumah Karena berapa hari sebelumnya itu banyak kejadian kemaling Kembali karena melihat kondisi teman saya yang sudah ketakutan Sudah mulai muntah Terus saya putuskan untuk kembali turun Dan tasnya saya akhirnya jadi bawa tas dua Tidak sengaja tayangannya wayang Di area muria sini kan berdasarkan cerita warga kan tidak boleh menyebutkan pewayangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam Rahayu Teman-teman semuanya atau teman-teman yang ada di seluruh nusantara atau seluruh dunia Oke Kesempatan ini sangat spesial Saya rasa ya karena posisi saya sedang duduk Ada di pos keempat ya teman-teman Ada di puncak Songolikur di pos keempat Karena ada perjalanan napak wingit Untuk menguak misteri Menguak sesuatu yang belum terkuak Makanya ada di sini Oke di depan saya saya ketemu dengan salah satu pendaki Yang saya jumpai tadi Ketika saya ngobrol-ngobrol kok asik Kemudian yuk mas kita ngobrol tentang pengalaman-pengalaman ketika pendakian Tapi nanti khusus yang mungkin pernah dirasakan ya mas Tentang hal-hal spiritual Begitu ya Oke mungkin perkenalkan dulu dengan mas siapa Ya terima kasih di nama saya Yanto Saya asal dari Kudus Kota Di Kudus sendiri berarti ya Berarti ini tadi dengan beberapa orang ya Ya ada beberapa teman sekitar enam orangan tadi Oke Oke di video ini saya ingin ngobrol aja mas Ngobrol santai ya Mungkin sampai sudah pernah mendaki gunung kan Mungkin sudah banyak ya Di Puncak Songolikur Kemudian Natasangin Argo Piloso dan mungkin banyak lainnya Nah di antara itu Apakah Jendela pernah merasakan hal-hal spiritual? Ya Dulu pernah muncak di gunung Argo Jimbangan Argo Jimbangan Dulu ceritanya itu nyusul teman Teman itu empat orang sudah naik Sore sampai puncak dia mahrib Terus aku nyusul sama temanku dua orang Habis mahrib sekitar setengah tujuan Sampai di penitipan pendaraan Oke Disitu saya lewat jalur yang berbeda dari teman saya yang sebelumnya Nah sudah dikasih dena Dena tulisan sama warga Dan sudah dikasih jalur secara lesan Setelah itu saya mendaki sama temanku Berdua naik Setelah hampir sampai puncak Oke Itu sedikit ada kejadian yang janggawa Karena teman saya sudah terlihat puncak Terbalang hujan ya Sampai hujan tadi Oke tadi sampai mana? Tadi sampai ini ya Dikasih peta kemudian Setelah dikasih dena sama warga Dena tulisan kertas kecil Terus habis itu saya langsung Memuasanakan perjalanan sama teman saya sekitar 2 jam kalau nggak salah 2 jam itu Teman saya sudah ngasih kode dari atas pakai lampu center Lampu center dan terlihat di posisi saya Dan saya membalas dengan lampu center juga Dia pun menghubungi lewat telepon kebetulan ada sinyal Pas ada sinyal Nah anehnya Jalan yang awalnya jalan setapak Jalan tanah Masih terlihat jalan Oke Tiba-tiba di depan itu Tanaman Sangat rimbun Seolah-olah sudah jadi hutan rimba ya? Ya seolah-olah itu menutup jalan gitu Jalan langsung tanaman rimbun Oke Dan Saya coba ngecek kanan kiri Itu nggak ada Jalan apapun Oke Saya ngecek Apakah ada sampah Bekas tinggalan orang atau apa Itu pun nggak ada Oke Seolah-olah itu memang jalan baru begitu Ya Pada waktu itu saya masih berpikir positif sih Mungkin Mungkin salah jalur atau gimana Tapi lama-kelamaan Hawanya semakin apa ya Semakin merinding Aku pun perlahan mulai merinding Dan teman saya yang baru pertama naik Saya sangat ketakutan Itu sampai lihat sesuatu nggak pas? Kalau lihat sih nggak Cuma secara hawa Memang agak sedikit Itu ini Monwim ini mungkin saya potong Kalau tersesat di pendakian Itu apakah memang hal yang wajar? Kalau pengalaman saya pribadi Tersesat itu belum pernah Baru kali itu Biasanya kan memang karena kondisi capek Kita mengira jalannya masih lurus Tersesat saja Nah Pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Yanto Pernah nggak sampai di Atau ini aja Sebutkan beberapa benda yang aneh Yang sampai temui ketika pendakian Kalau benda yang aneh Belum pernah Tapi Kondisi yang aneh pernah Ini di beda Beda pendakian Oke Yang tadi Saya lanjutkan yang tadi dulu ya Yang tadi terus Saya memutuskan untuk Kembali Karena melihat kondisi teman saya Yang sudah Ketakutan Sudah Mulai apa ini Muntah Terus Saya putuskan untuk Kembali turun Dan tasnya Saya akhirnya jadi Bawa tas dua Tasnya dia tak bawa Dia pun jalan Pelan-pelan Dan Alhamdulillah Sampai ke rumah warga Yang tadi ngasih denah itu Oke Ya kira-kira Pendakian Waktu itu seperti itu Terus yang pendakian yang Lain Yang kondisi yang aneh Tadi saya bilang itu Dulu waktu Zaman ini Hp yang ada Televisinya Oke Ya Pada waktu itu Boleh nyebutkan narek Boleh udah masalah Hp mito Itu sama Di Argo Jimbangan Atau Gunung Putuk Pun Apa Punung Sapi Istilahnya Nah Disitu kita bikin Tiga tenda Waktu itu Sama teman-teman Kutus juga Ada Tiga tenda Berarti Antara 6-8 orang Nah Tiduran sambil nonton TV Ditembel teman saya Oke Pada waktu itu Tidak sengaja Tayangannya Wayang Nah Di area muria Sini kan Kata pak Apa Berdasarkan cerita warga Kan tidak boleh Menyebutkan Tiduran Pewayangan Ini Ibannya Nyetal Pewayangan Yang saya dengar Ada beberapa Larangan lah Oke Nah Waktu itu Saya tidak sengaja Nonton TV Dan tayangannya Itu Wayang Dan yang terjadi Ini beneran Ini beneran Tayangannya Wayang Saya tidak sadar Teman saya Ngingetin Langsung Matikan Saya matikan Terus saya Pindah ke tenda Yang Punya saya Terus teman saya Masuk Tenda Gak jeda lama Kita tidur Tiba-tiba Teman saya Terbangun Dia kayak Orang kesurupan Oke Minta tolong Kayak orang Istilahnya Kayak orang Ditindih Oke Ditindih Nah Sebenarnya Waktu itu Tidak ada Yang Bisa Istilahnya Apa Nyemburin Orang Kayak Kesurupan Itu Akhirnya Sebisa mungkin Teman-teman Ya harus baca Apa Saya dengar Saya dengar Itu Pernah dengar Banyak Pendaki Yang Ibaratnya Apa ya Ada kesurupan Temannya Itu Didoain Doa makan Itu Karena yang Gini Kenapa saya Pengen ngobrol Sama-sama Karena beberapa Pendaki Itu Ada yang Ngobrol Sama saya Itu katanya Bahkan Memuin Keris Ya Mungkin Ketika pendakian Kan pasti Ada punden Ya Ada punden Ada dupa Yang dibakar Kan Hajatnya Macem-macem Sesuai dengan Niat mereka Kalau saya pribadi Bakar dupa Bakar apa Di situ Saya pribadi Wajar Karena saya ingin Menghormati Bukan berdoa Minta Menghormati Yang ada Di situ Saya juga pernah Menjumpai Apakah Menjumpai Nggak Wah Nemu batu Di situ Ada keris Di situ Ya Ini saya lanjut Yang cerita tadi Lanjut Itu Masih ada Kejadian Teman lagi Satu lagi Yang Jadi setelah Teman saya Tadi Tersadarkan Tersadarkan Dengan sendirinya Subuh Belum subuh Jam 1 Jam 2 Itu Teman saya Satu lagi Yang lain Badan teman lagi Dia waktu itu Nggak cerita Waktu kejadian Nggak cerita Ceritanya Setelah Turun Oke Nah Dia cerita itu Di tenda Yang tadi Saya nonton Yang ada Tangan Dia buka Tenda Buka itu Dia melihat Ada mata Buanya Saya nggak tahu Itu Apakah dia Bohong Atau Hanya pura-pura Tapi Berdasarkan Mimik wajahnya Dia cerita itu Keliatannya Beneran Dia seolah-olah Kayak Dibawa ke Alamu ayam Nah Waktu itu Terus Dia langsung Menutup lagi Dia sampai pagi Pas waktu turun Dia baru cerita Sedang itu Dia nggak mau cerita Pas waktu di Nanti kejadian Semasa Kemudian Mas percaya nggak Kalau di hutan Atau ketika pendagian Itu ada akar-akar Yang mistis Semacam akar Mimang Setahu saya Akar Mimang Memang banyak cerita Yang Menggambarkan Dia itu Bisa bikin orang Bingung Bisa jadi Kita nggak tahu Kalau saya pribadi Akar Mimang Memang menjadi sarana Karena saya memang Suka koleksi Sarana yang memang Digunakan untuk Berlindung di warung Atau rumah Saya pernah ada cerita Teman saya Itu Bapak teman saya Namanya Bapak Ini nggak usah Disebut ini Yang ahli spiritual Oke Kemudian Dulu itu katanya Disuruh nandur Akar Mimang Di rumah Oke Karena Berapa hari sebelumnya Itu banyak Kejadian Kemalingan Maling Suruh nandur Begitu tandur Ada maling Dan ceritanya itu Sampai muter-muter Sampai pagi Kebingungan Ceritanya seperti itu Itu juga mas Kayaknya masuk berita juga Kayaknya Ada orang yang ini Ada juga pebisnis Yang memang menaruh Di gudangnya Ada sih Disitu ada orang Itu muter-muter Ada Mungkin ada beberapa Yang menggunakan Seperti itu Tapi kalau di hutan Itu kan Memang Ini ya Kalau kita Kesandung Ataupun Tersandung Akar-akar Mimang Kita kan juga Nggak tahu Apakah itu Benar Mungkin teman-teman Yang sedang Nonton video ini Kalau percaya Akan adanya Akar Mimang Ketika pendakian Mungkin Tolong komentar Di bawah Karena itu penting sekali Karena banyak sekali Yang ingin Dijelaskan Akar Mimang Itu apa Itu dulu Nggak apa-apa ya Karena hujannya Sudah reda Mungkin Kalau sampai mau Lanjutkan Saya doakan Semoga selamat Dan juga Enjoy Teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh